Intro Tiba di Indonesia para pebalap F1 Powerboot kagum dengan keindahan Danau Toba Keindahan alam Indonesia tembaknya sudah tidak diragukan lagi sehingga membuat para pebalap F1 Powerboot terkagum-kagum Siapa saja yang bertandang ke Indonesia termasuk para pebalap F1 Powerboot bakal dibuat terkesima Dengan keindahan alam bangsa Indonesia Sejumlah pembalap F1 Powerboot atau F1 H2O yang sudah tiba di Indonesia mengaku sangat mengagumi keindahan alam Indonesia Beberapa pebalap F1 Powerboot juga telah tiba di Danau Toba, Sumatera Utara Beberapa pebalap yang telah tiba adalah tim Stromoy Racing F1 H2O, tim Victory dari Uni Emirat Arab dan tim China City IC dari Tiongkok Rata-rata dari para pebalap ini mengaku kagum dengan keindahan alam dan cuaca di Danau Toba Mereka juga belum mengetahui banyak tentang di sirkuit termasuk permukaan air Para pebalap ini baru bisa mencoba dan mengetahui lintasan pada latihan resmi yang digelar pada tanggal 24 Februari Sehari setelahnya dilanjutkan dengan uji kecepatan waktu dan sesi kualifikasi Kemudian balapan digelar pada hari Minggu Total akan ada 19 pebalap dari 10 tim akan bertanding di seri perdana F1 Powerboot 2023 Tak hanya keindahan alam Danau Toba yang menarik perhatian para pembalap dan kru F1 H2O Namun beragam budaya dan keramahan masyarakat Indonesia juga membuat mereka kagum Salah satunya ketika mereka tiba disambut dengan tarian torton dan beberapa anak kecil yang meminta berfoto bersama mereka Para pembalap pun juga mengaku senang karena antusiasme luar biasa dari masyarakat Indonesia ini Tak ditemukan di balapan manapun Sebagai masyarakat Indonesia tentu kita bangga dengan hal tersebut Terlebih F1 Powerboot merupakan salah satu perlombaan olahraga air terbesar di dunia Dan Danau Toba menjadi lokasi perlombaannya Dilansir dari akun Instagram F1H2O.id, 22 Februari 2023 Danau Toba dipilih menjadi lokasi F1 Powerboot karena Danau Toba merupakan danau vulkanik terbesar di dunia Ini juga pertama kalinya F1 Powerboot World Championship dilakukan di Danau Vulkanik Selain keindahan alamnya, Danau Toba juga memiliki sejarah yang menarik promotor, pembalap dan juga para penggemarnya Danau Toba juga dinilai memiliki sport turis yang bisa membantu meningkatkan perekonomian lokal di Provinsi Sumatera Utara Danau Toba juga memiliki potensi kelas dunia Sama seperti Mandalika yang dijadikan lokasi MotoGP pada tahun 2022 lalu Selain itu, Danau Toba juga menjadi salah satu destinasi wisata yang masuk dalam program Pesona Indonesia Yang sekaligus memiliki peran penting sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas atau DPSP Dengan diselenggarakannya F1 Powerboot di Danau Toba Diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dari sektor pariwisata F1 Powerboot akan diselenggarakan pada tanggal 24 hingga 26 Februari 2023 Dan akan diadakan di kawasan Pelabuhan Mulia Raja Napi Tupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!